Intro Shalom, shalom, hi kids Bertemu lagi dengan kakak-kakak Gloria Dan kalian siapa yang di rumah? Berkenalkan dong? Oh, nice to meet you Senang berkenalan denganmu Dan welcome to Church Online Yuk semuanya siap-siap Yang pasti kalian harus Pakaian yang gratis Kopan, jangan lupa Bawa kitab kalian Jangan makan dan minum ya Kita harus semangat Dan senang-senang dan memuji Tuhan Jangan lupa ajak Papa, mama kalian Atau kakak adik Atau mbak, opa, oma semuanya deh Kita bareng-bareng muji Tuhan Nah, kakak mau share Bible Fact Minggu ini Did you know? Kalau kalian tahu Terdapat 929 pasal Dalam perjanjian lama Dan 260 pasal Dalam perjanjian baru Nah, itu Bible Fact Minggu ini Kalian harus ingat ya Capet Oke, kita mau main games dulu Ayo semuanya yuk Yuk, kita bangkit berdiri Bareng-bareng kita main Ice pie Tebak-tebakan Nah, kalian lihat ya Di sini Gambar Dan kayak harus tebak Aku kasih clue-nya Kalian lihat? Bisa? Hmm Dia bunyinya Miaw Apa? Betul banget Ih, keren banget Kalian bisa nebak Yang kedua Siap-siap ya Siap-siap Ini cluenya adalah Benda Panjang Lihat Lihat gambarnya ya Ayo, bisa Tiga Dua Satu Ya, benar banget Itu pensil Ah, yang ketiga nih Ini cluenya adalah Buah-buahan Dia bentuknya panjang Warnanya Kuning Lihat gambar di belakang Ayo, coba Bisa tebak Bisa Tiga Dua Satu Ih, benar banget Kalian Pinter banget Jawabannya Pisang Wow, kita udah Main game sebareng-bareng Saatnya kita siapin hati kita Kita mau Memulai Dan sebelum memulai ibadah Kakak mau berdoa buat kalian Yuk, sama-sama kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk hari ini Untuk kesempatan kali ini Kami bisa Untuk beribadah Walaupun secara online Kami siapkan hati kami Kami siapkan Tubuh kami Tuhan Untuk memuji dan memulaikan nama Tuhan Kiranya Tuhan Berkenan Atas puji-pujian Dan penyembahan Yang kami naikkan Hanya dalam maamu Haleluya Amin Shalom adik-adik Apa kabarnya nih adik-adik Pastinya sehat selalu ya Sekarang kita bakal mulai ibadah kita Sebelum mulai ibadah Sebaiknya kita bangkit berdiri Yuk, sama-sama bangkit diri sama kakak Yuk, adik-adik Ayo Ayo, kita mau nyanyi Yesus kau Raja Yuk, sangat tepuk tangan sama-sama kakak Yuk Hop, hop, hop Ayo, digoyang badannya kiri kanan Adik-adik Ayo, yang semangat ya Memuji Tuhannya ya Buat Tuhan Yesus Ayo, sama-sama Yesus kau Raja Aku sayang Kepadamu Yesus kau Tuhan Aku cinta kepadamu Katakan Yesus Yesus kau Penebusku Ku puji dan ku sembah kau Yesus kau anak Allah Ku cinta selamanya Bila ku hadapkan Ayo, adik-adik Satu Dua Tiga Aku tetap cinta Yesus Hadap kiri ya Bila ku hadap kiri Sama-sama Satu Dua Tiga Aku tetap cinta Yesus Balik-balik Bila ku balik kanan Satu Dua Tiga Aku tetap cinta Yesus Kemana Kemana ku menghadap Kemana ku berbalik Ku tetap cinta Yesus Dari awal sama-sama Adik-adik Ayo, yang semangat ya Yuk Yesus kau Raja Mana suaranya Aku sayang kepadamu Pinter Yesus kau Tuhan Aku cinta Kepadamu Yesus Yesus kau Penabusku Ayo Ku puji dan ku sembah kau Yesus kau anak Allah Ku cinta selamanya Ayo Hadap kanan ya Sama-sama Bila ku hadapkan Lompat ya Lompat ya adik-adik Satu Dua Tiga Aku tetap cinta Yesus Amin lagi ya Hadap diri sekarang Lompat ya Lompat ya Semangat Satu Dua Tiga Aku tetap cinta Yesus Balik ya Balik ya Bila ku Balikkan Lompat yuk Satu Dua Tiga Aku tetap cinta Yesus Katakan kemana Kemana ku Menghadap Kemana ku Berbalik Ku tetap cinta Yesus Kemana Lagi ya Kemana ku Menghadap Kemana ku Berbalik Ku tetap cinta Yesus Kemana Kemana ku Menghadap Kemana ku Berbalik Ku tetap cinta Yesus Amin Berikan kemuliaan Buat Tuhan Yesus Haleluya Oke Yuk kita mau siapkan hati kita Kita mendekatkan filman Tuhan Kita mau angkat satu pujian Ku mau cinta Yesus Yuk adik-adik yang di rumah Kakak undang Untuk tutup matanya Lipat tanganmu Kita mau datang Sama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Berikan sikap yang baik Adik-adik Buat Tuhan Yesus Kakak tau Kamu bisa di rumah Sikap yang baik Buat Tuhan Kita mau datang Sama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Engkau baik Tuhan Yesus Engkau baik Sama-sama kita nyanyikan lagu ini Ku mau cinta Yesus Ku mau cinta Yesus selamanya Ayo buka suaramu nak Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun Meskipun badai Meskipun badai Sili berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus Ayo angkat tangan Yesus selamanya Terima kasih Tuhan Yesus selamanya Dua-dua sama kakak Ya Aba Bapak ini aku anakmu Layakanlah selamanya Layakanlah seluruh hidupku Ya Aba Bapak ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan Rencanamu Katakan Ya Aba Ya Aba Ya Aba Angkat tanganmu dua-dua sama kakak Yuk Angkat tanganmu dua-dua nak Layakanlah seluruh hidupku Ya Aba Ya Aba Bapak ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan Rencanamu Pakailah 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 sesuai dengan Rencanamu Ayo adik-adik sekarang kakak undang kalian untuk sembah Tuhan Yesus Ayo sekarang angkat tanganmu dua-dua sama kakak Angkat tanganmu tinggi-tinggi nak buat Tuhan Yesus Sekarang mulai sembah Tuhan Ayo mulai sembah Tuhan Katakan Haleluya Katakan Haleluya Katakan Tuhan Yesus baik Kakak tahu kamu bisa di rumah Kakak tahu kamu bisa sembah Tuhan lebih lagi Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus adik-adik Mari sembah Tuhan Karena dia layak terima sembah Tuhan Yesus layak terima sembah Haleluya 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 Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kami sungguh bersyukur, punya Tuhan sepertimu, punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang berkasa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ayo terus sembah Tuhan adik-adik, hari-hari ini kita akan terus sembah Tuhan Yesus, hari-hari ini adik-adik lebih mendekat lagi sama Tuhan, ayo kakau untuk lebih lagi, bawa ujian bahan-Mu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Kami tahu ya Tuhan, Engkau hadir di setiap ibadah kami Engkau hadir di setiap ibadah kami Tuhan Di setiap rumah adik-adik Tuhan yang sedang ibadah ya Tuhan Kami percaya roh kudus yang melawat Roh kudus yang melawat setiap adik-adik kami yang di rumah Yang rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Adik-adik sekarang tutup matamu, lipat tanganmu, kita mau berdoa Ikuti kakak berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Kalau Engkau selalu ada buat kami Tuhan kami cinta Engkau Tuhan kami sayang Engkau Hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau melawat Indonesia Engkau melawat Indonesia Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar Berikan kami ya Tuhan, berikan kami ya Tuhan Berikan kami ya Tuhan, hikmat-Mu Agar kami bisa mengerti dan paham firman-Mu hari ini Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan ibadah kami hanya untukmu ya Tuhan Terima kasih, hanya di dalam Nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Dan mengucap syukur Haleluya Haleluya Amin Amin Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Nah gak kerasa ya, kita udah masuk di bulan kedua nih di tahun 2021 Nah, waktu terus berjalan dan kita juga tetap ada hari ini karena Tuhan Yesus baik Ingat ya, walaupun banyak peristiwa yang terjadi adik-adik hari-hari ini Tapi kakak percaya hari ini adik-adik yang masih duduk beribadah bisa dengar firman Tuhan yang masih sehat Artinya kamu masih bisa merasakan kebaikan Tuhan Dan kamu bisa melihat bukti kebaikan Tuhan juga Nah, hari ini bulan di Februari ini kakak mau bawakan cerita nih Satu bulan ini temanya luar biasa Nah, kira-kira temanya apa ya kak? Nah, sebelum kakak cerita yuk Semuanya lipat tangan dulu, tutup mata dulu Kita mulai dulu dengan berdoa Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih ya Kami siap Tuhan saat ini Untuk mendengar firman Tuhan Mendengar cerita firman Tuhan Dan kami boleh belajar dari firman Tuhan Pimpin kami, sertai kami, berikan kami pengertian Supaya kami mengerti dan juga melakukan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap mendengar firman Tuhan Haleluya Amin Oke adik-adik Kakak hari ini mau kasih tau nih Bahwa tema kita di bulan Februari ini adalah Berharap kepada Tuhan Nah, pertanyaannya berharap kepada Tuhan Kenapa kak? Kok kita harus berharap sama Tuhan? Nah adik-adik, kenapa sih kita harus berharap sama Tuhan? Yang pertama, yang paling penting Yang adik-adik harus ingat Kenapa kita berharap sama Tuhan? Karena Tuhan Yesus aja nih Yang bisa kamu percaya Karena hanya Tuhan Yesus Yang bisa kamu andalkan Karena hanya Tuhan Yesus aja Yang bisa jadi harapan kamu Kamu gak bisa berharap pada apapun Dan kamu gak bisa berharap kepada Apa yang kamu punya Kamu hanya punya harapan Hanya di dalam Tuhan Nah, dari cerita tema kita Tentang berharap kepada Tuhan Akan ada cerita-cerita menarik nih Yang seru Dari mulai minggu pertama Sampai minggu terakhir nanti Yang dibawakan kakak dan juga kalena Nah, hari ini kakak mau bawakan ceritanya Dari satu toko Alkitab Cerita ini kita ambil adik-adik Dari kitab kejadian Nah, adik-adik yang bawa Alkitab Tolong dibuka Alkitabnya Dicek adakah ayat yang kakak sebutkan nih Dicek dulu ya Kita mau belajar dari kitab kejadian Pasal yang ke-26 Ayat 1 sampai 35 Satu pasal Nah, kakak gak akan bacain ini sekarang Karena ayatnya panjang Nanti setelah ibadah ini Adik-adik yang baca di rumah Bersama papa mama ya Untuk bisa mendampingi kalian Membaca ayat disini Nah, kakak mau cerita Tentang seorang yang dipakai Tuhan Seorang juga yang berharap kepada Tuhan Yang hanya menaruh harapannya Kepada Tuhan Nah, siapa kira-kira nih Nah, hari ini kakak mau cerita Tentang satu toko Alkitab Yang luar biasa namanya Ishak Ya, kakak mau cerita Tentang satu toko Yang luar biasa namanya Ishak Ishak adalah anak dari Bapak Abraham Oke, suatu kali Negeri di mana Ishak tinggal Ketika Abraham sudah meninggal Dan Ishak semakin dewasa Dan memiliki keluarganya Tiba-tiba terjadi sesuatu Di negeri di tempat Di mana Ishak tinggal Apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah Negeri itu mengalami Yang namanya kelaparan hebat Waduh Di mana-mana orang kelaparan Bahan makanan habis Hasil tanah Nggak ada yang menghasilkan Semua orang butuh makan Tapi nggak ada makanan sedikit pun Negeri itu mengalami kelaparan Dan hal itu juga dialami oleh Ishak Nah, maka dari itu Suatu kali Tuhan berfirman kepada Ishak Tuhan bilang begini Ishak Akulah Allah Abraham Kakekmu Dan aku punya janji kepada Ayahmu dan kakekmu juga Aku mau membuat kamu menjadi keturunan yang besar Maka Kamu hari ini harus pergi Ke negeri yang aku perintahkan kepadamu Kemana kamu harus pergi Dan Tuhan melarang Ishak Untuk jangan pergi ke Mesir Dia harus pergi ke negeri yang Tuhan tetapkan Nah, waktu itu Tuhan membawa Ishak Ke satu negeri Di mana negeri ini bernama Filistin Ishak tinggal di situ Ishak mulai bekerja di situ Di tempat di mana Tuhan tetapkan Nah, Ishak mulai menabur adik-adik Dia mulai bekerja Untuk bisa mendapatkan makanan Dan hasil untuk dia dan juga keluarganya Akhirnya Ishak bekerja Ishak menabur Dan ketika Ishak menabur dan bekerja Ternyata Tuhan memberkati Ishak Tuhan membuat apa yang Ishak tabur Menjadi berlimpah-limpah Dan bahkan firman Tuhan bilang apa Ishak menjadi kaya Semakin kaya dan bertambah kaya Karena dia rajin Ishak gak kaya kalau dia malas Tapi karena Ishak rajin Dia bekerja dan dia menjadi kaya Tapi nih adik-adik Terjadi sesuatu nih Ketika dia sudah menjadi kaya Sudah menjadi hebat Ternyata Raja Filistin pada waktu itu Tidak suka sama Ishak Dia melihat Ishak semakin makmur Ishak semakin hebat Ishak semakin kaya Maka dari itu Raja itu mengusir Ishak pergi dari negerinya Dia bilang lebih baik kamu pergi deh dari sini Jangan lagi kamu ada di tempat ini Karena kamu ada di tempat ini Malah kamu yang semakin kaya Kamu malah bertambah kaya Punya segalanya berlimpah-limpah Padahal dia gak tahu Yang memberkati Ishak adalah siapa? Tuhan alahnya Ishak Nah lalu Ishak pergilah Ke satu tempat Dimana Tuhan menuntun Ishak terus Menuju ke suatu tempat Yang akan Tuhan tetapkan untuk Ishak Nah dia pergi dan dia berkemal di satu tempat Yang namanya Gerar Dan dia menetap di situ Nah selanjutnya apa yang Ishak lakukan? Ishak membawa semua hartanya Ishak membawa semua apa yang dia punya Dan dia menetap di tempat pertama Ketika dia pergi dari negara Filistin Nah disitu Ishak membuat sumur Dia menemukan sumur-sumur yang dulu Digali oleh Abraham ayahnya Dan dia mulai memakai sumur itu Dia namai sumur-sumur itu Sesuai dengan nama-nama yang diberikan oleh Abraham ayahnya Tapi ada yang terjadi adik-adik gak sampai disitu Ketika Ishak menemukan sumur Untuk menjadi tempat dia minum Dan juga keluarganya Dan juga ternak-ternaknya Eh ternyata ada orang-orang lain Gembala-gembala lain Yang tidak suka dengan gembala-gembalanya Ishak Yang sudah mengembalakan domenya Di dekat sumur-sumur itu Mereka bertengkar kepada Ishak Tidak boleh kamu ambil air disini Air ini sumur ini punya kami Kamu harus mencari sumur yang lain Tapi disitu Ishak tidak melawan mereka Ishak mengalah adik-adik Dia tinggalkan sumur itu Sumur pertama yang ditinggalkan Dia pergi dari situ Dan Ishak menemukan tempat lagi Dia mulai menggali lagi sumurnya Dan dia menemukan sumur itu Dia namakan sumur itu Sidna Sumur pertama yang dia gali Tapi ada juga gembala-gembala lain Yang tidak suka Kalau sumur itu dimiliki oleh Ishak Dia minta Ishak pergi deh dari sini Jangan menggali sumur disini Karena ini wilayah kami Wah Ishak bingung Ishak tidak bisa melawan Akhirnya dia tinggalkan sumur itu Dan dia mulai mencari tempat lain Dan dia menggali sumur terakhir Nama sumurnya adalah sumur Rehobot Di tempat itu tidak ada lagi perkara adik-adik Tidak ada lagi gembala-gembala yang menyerang dia Tidak ada lagi gembala-gembala yang mengusir dia dari tempat itu Nah ketika Ishak melihat bahwa di tempat itu dia aman Dia tahu nih Bahwa tempat itu adalah tempat yang ditentukan Tuhan Untuk Ishak menetap di sana Dan diberkati Tuhan adik-adik Sehingga akhirnya Ishak mendirikan mesbah Apa itu mesbah kah? Mesbah tempat persembahan Tempat di mana Ishak memberikan doa dan persembahan kepada Tuhan Dia menerikan mesbah dan dia bersyukur Dia menyembah Tuhan di tempat itu Karena dia tahu di tempat itu Tuhan menolong dia Di tempat itu harapannya kepada Tuhan dibuktikan oleh Tuhan Tuhan tidak meninggalkan Ishak Tuhan menyertai Ishak Dan Ishak percaya kepada Tuhan karena dia tahu apa? Satu-satunya harapannya hanya kepada Tuhan Pada waktu itu negeri semua yang ada di situ mengalami kelaparan Tidak ada satupun orang yang bisa menolong dirinya sendiri Tapi Ishak tahu dia punya Tuhan yang bisa diandalkan Ishak tahu dia bisa berharap kepada Tuhan Nah maka dari itu Tuhan menolong Ishak adik-adik Nah dari kisah Ishak ini Kakak mau adik-adik juga belajar hari ini Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Ishak Kakak mau kasih tahu adik-adik begini Bahwa adik-adik boleh punya segalanya Adik-adik mungkin kaya Adik-adik mungkin pintar Kamu mungkin punya apa yang orang lain gak punya saat ini Tapi ingat adik-adik Segala sesuatu yang kita punya Ada waktunya habis Ada waktunya Tuhan ambil Tapi harapan kita sama Tuhan gak akan pernah hilang Kita berharap kepada Tuhan Kalau kita bersandar kepada Tuhan Harapan kita gak akan pernah habis di dalam Tuhan Adik-adik tahu ya Beberapa waktu yang lalu Di sepanjang bulan Januari Banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan terjadi Pandemi COVID-19 belum berakhir nih Terjadi peristiwa lagi Ada pesawat jatuh Ada banjir Ada gempa bumi Nah adik-adik Kalau kita gak punya harapan sama Tuhan Kita pasti takut Kalau kita gak punya rasa berserah kepada Tuhan Kita pasti takut Tapi kalau kita berharap pada Tuhan Apapun yang terjadi Gak akan buat kamu takut Apapun yang terjadi di dunia ini Di sekelilingmu Itu gak akan buat kamu takut Karena apa? Harapanmu kuat di dalam Tuhan Karena kamu tahu Kamu berharap kepada Tuhan Dan Tuhan yang akan menolong kamu Tuhan yang akan menjaga kamu Tuhan yang akan melindungi kamu Nah hari ini kakak mau tekankan sama adik-adik Mau jelaskan dengan sikit kepada adik-adik Hanya berharap kepada Tuhan Jangan kepada yang lain Kamu gak bisa berharap sama diri kamu sendiri Kamu gak bisa berharap sama orang tua kamu Kamu gak bisa berharap kepada saudara-saudara kamu Teman-teman kamu Sahabat-sahabat kamu Suatu kali mereka akan hilang dari kamu Tapi harapan kamu kepada Tuhan Tidak akan pernah sia-sia Tuhan yang akan selalu menolong kamu Memberkati kamu Dan yang bisa kamu percaya Hari ini kakak mau kasih tahu adik-adik Harapan kamu hanya pada Tuhan Yesus Amen Jangan berharap pada yang lain Hanya pada Tuhan Yesus Bersandar berserah kepada Tuhan Sehingga Tuhan yang akan memberkati kamu Diberkati Tuhan dengan caranya Tuhan Dunia takut kamu gak takut Dunia mengalami ketakutan Orang-orang di sekeliling kamu mengalami ketakutan Kamu mengalami sukacita dari Tuhan Amin Nah mulai hari ini belajar dari Ishak Yang mau belajar berharap Berserah hanya kepada Tuhan saja Tuhan Yesus memberkati adik-adik Amin Ulangan 28 ayat 13 dan 14 Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala Dan bukan menjadi ekon Engkau akan tetap naik dan bukan turun Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini Kau lakukan dengan setia Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini Dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya Tuhan Yesus semua berkati Bye-bye Shalom papa mama Kakak gereja anak Mau menghimbau papa mama Untuk memberikan persembahan Melalui transfer ke rekening BCA yang tertera Dan juga bisa melalui gopay OVO dan sebagainya Melalui scan barcode yang telah disediakan Happy Sunday and God bless you Shalom papa mama dan adik-adik Apa kabarnya adik-adik? Kakak mau bagi pengumuman Jadi setiap minggu sore Setelah ibadah online langsung Akan ada rumah doa melalui zoom Atau video call loh Bagi adik-adik yang rindu hadirat Tuhan Dan mau berdoa bersama-sama Yuk join ke dalam rumah doa Ajak keluarga serta teman-teman Untuk join rumah doa ya See you and God bless you Oke adik-adik sebelum kita selesai Ibadah kita hari ini Kakak mau ingatkan sekali lagi Jangan lupa ya Apa tema kita hari ini? Berharap kepada Tuhan Dan hanya kepada Tuhan saja Kita harus percaya Nah tadi sudah ada tahafalan juga ya Yang dibawakan sama teman kamu Jangan lupa diafalkan tahfalannya Yuk sebelum kita selesai Kakak mau undang adik-adik Sekali lagi bangkit berdiri Kita akan berdoa Bersyukur dan terima berkat Dari Tuhan Yesus Semuanya berdiri Angkat tangan dua-dua Kita akan berdoa Bersama-sama Mari kita berdoa Tuhan terima kasih ya Buat firman Tuhan Buat kesempatan dari Tuhan Kami boleh beribadah hari ini Dan kami juga sudah belajar Firman Tuhan Biar apa yang kami dengar Melalui firman Tuhan Semuanya kami lakukan Dan mengubahkan hidup kami Terima kasih juga Tuhan Biar ibadah kami Penyembahan kami Semua berkenan Dan Tuhan senang Atas setiap penyembahan kami Sekarang kami mau pulang Tuhan Biar Tuhan memberkati kami Tuhan Berkati kami dengan berkat Berlimpa-limpa Berkat kesehatan Kekuatan Perlindungan Kekuatan Penyertaan Tuhan Atas setiap adik-adik Yang ada di rumah Begitu pula kepada setiap Apa mama yang ada di rumah Dimanapun mereka berada Tuhan melindungi Menyertai Menjagai Mereka semua Di dalam Perlindungan Tuhan Yang sempurna Dan apa saja Yang akan mereka buat Yang berkenan kepada Tuhan Tuhan akan membuat Berhasil Di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya Sama-sama Katakan Amin Sampai jumpa Terima kasih telah menonton